Ya ampun lu, Bar! Astaga lu! Ya Allah! Kenapa lu pegangin, Bar? Kok bisa jatuh diri sih? Gimana lu pegang kamera? Lu tahu, lagi bawa barang antik. Ah, lu gak lihat? Bang, kok gak ada yang ngikutin kita ya? Hah? Kok gak ada yang ngikutin kita? Nah itu kru banyak. Bukan. Alphard doang yang ngikutin. Maksudnya apa sih? Tuh, tuh, tuh. Waktu kita perjalanan ke hutan, di sana banyak sekali semak-semak belukar. Dan perasaan Nisa, seperti ada yang ngikutin dan mantau kita dari belakang. Di semak-semak itu kayak ada yang ngikutin bang, jalan gitu bang. Jangan bercanda ah! Di situ bang, tadi Nisa lihat tuh ada yang jalan gitu, ngikutin kita. Siapa ya bang ya? Berani. Bukan yang biat bang. Katanya lu berani. Enggak, ini kan minta bantuan nemen teh. Minta bantuan. Udah udah udah. Jagain lu jangan ngadep sana, gua ngadep sini. Kalau udah apa-apa. Bar, adepan sih Bar? Gak tahu itu Indonesia apa ya? Nisa apa sih? Kayak dia ngikutin gitu loh, kayak dia ngantau dari jauh. Lu udah bayar cicilan belum? Iya kali ngikutin tuh utang. Iya kali, diikutin kan sampai sini. Bercanda ini, bro. Nis! Pep, ngapain di situ Pep? Hah? Cari jodoh! Nyusul cewek lu! Mana sih ayah? Hati-hati. Hati-hati mau nyebrang. Nisa! Nis! Aduh, berani gak? Bar bantuan dong. Yaudah temenin lah. Gua bukannya gak berani. Kalau rami-rami kan enak. Lihat jalan bang. Iya. Tuh. Bar, lihat. Pohon gede-gede kan. Ini kira-kira berapa tahun ya pohonnya? Lima bulan baling banget. Apaan? Lima bulan. Kata bayi. Ini puluhan tahun. Coba lihat tuh. Tuh. Pas kamera turun ke arah ke muka bang Bopak. Di situ bang Bopak gak ada. Gua kaget banget. Dan kali kini Bopak yang terlihat asik mengamati sebuah pohon yang tegang berdiri di hadapannya. Bopak lemah hingga terjerembak dalam sebuah lubang yang terlihat menganak panca. Seperti sebuah jebakan yang dibuat oleh kawanan pemburu minyata melata sejenis ular. Bopak terkapar tak sadarkan diri membuat langkah tim terhenti sejenak. Ya ampun lu Bar. Kok bisa jatuh diri sih? Lu tahu lagi bawa barang antik. Bang Bang! Ini kok posisinya enak banget sih? Angkat dulu aja Bang, angkat dulu Bang. Angkat dulu dia Bang, tolongin. Awas lepas ininya, pengselnya. Engselnya, emang pintu pakai engsel. Bisa banget lagi. Awas awas, naik dulu kadas. Angkat kakinya, angkat kakinya. Masih ingat nggak? Udah kejadian belum? Udah kejadian belum? Aduh Bang, bercanda lagi sih Bang. Bukan bercanda, ini untuk menyadarkan dia. Kalau masalah duit biasanya dia inget. Aduh matanya nggak kebuka gitu lagi Bang, pingsan kali Bang. Eh, 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 eh. Nis, Nis. Kampan Bang? Sepatuku jangan diinjek, belum lunas itu. Coba di luas, Nis. Masah parazim Bang. Aduh ya Allah, di mana nih sini ini? Aduh ya Allah. 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 Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk Bang. Aduh ya Allah. Pangguan aja di pangguan. Pangguan siapa? Pangguan si kek? Udah. Gua tahan, gua tahan. Aduh. Bang, bang, minum Bang. Nyari aja nyendernya si ah. Pasti minum ya. Bang, minum ya. Mungkin agak susah. Mesti lewat itu pakai mulut dulu. Eh, jangan. Belum siumannya, belum ya. Belum. Bang, minum Bang. Terus Bang. Terus Bang, yang banyak Bang. Yang banyak Bang. Banyak Bang. Biar kenyang. Biar kenyang. Bang. 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 Gua biasanya kalo ga usah ga mempan itu mah terlalu konvensional. Ntar. Oh. Bang. Bangun Bang. Aduh kenapa lagi nih. Bang. 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 Ntar. Gua punya obatnya nih. Serius apa bisa? Entah apa penyebabnya dia jadi lemes ya. Cuman pas kebetulan emang gua ada resep sudah turun-temurun untuk membuat orang siuman dari pingsan. Ya itulah resepnya. Ternyata manjur. Hahaha. Sembuh kan? Hahaha. Gimana bang? Buat. Hahaha. Itu lebih kayak aromatherapy bang. Nah iya tadi gua kumpulin dari berbagai macam herbal-herbal dan daun-daunan dari hutan. Ini kayaknya adunan ga bagus sih. Iya emang udah agak basi bang. Aromanya emang agak kecut-kecut gimana gitu ya bang. Gua gimana tadi sih bar? Nis. Tadi bawa apaan? Jorok iya bang i? Jorok apanya? Bawa paneng itu. Hah? Engga itu. Kapan sih Nis? Itu punya ke angin. Mata gua kunang-kunang. Itu lebih ke itu bang. Eee... Artek. Artek kapan? Aromaketek. Hahaha. Si abang aja ini gitu bang. Manjur sih manjur. Hahaha. Gimana? Oke. Baunya gitu kecampuran soda. Hahaha. Hahaha. Ih bu sapi ya. Ih lagian lu bar. Udah tau ngantik. Maksudnya lu lebih prepare. Lebih aware. Tadi gayanya sok petualang banget. Bar-bar liat deh. Coba liat ke atas. Pohonnya udah tua kan? Iya. Eh tapi situ yang harus tanggung jawab bar. Harusnya kasih liat dong. Pak di depan ada lubang. Lo diemin. Gimana kan abang sendirinya lu? Lihat ke atas. Pengen ke atas. Ke atas. Jangan suka bersaing begitu deh. Menang-menang kesayangannya Bang Wandi lu. Manjur dibobos gitu. Jalur yang dilalui tim menuju curup bulu. Seakan begitu sulit. Apakah ini pertanda? Pria misterius yang menerobos jalur curup bulu. Bukan manusia biasa. Ayo kali ya kasih atas. Anggirnya berada di tempat. Yang dipakai. Dan jadi makasih berada di tempat. Tidak bantal. Tidak bantal. Hehehehehehehe. wuhh oh pepi parah wibawanya langsung hilang loh wibawanya langsung hilang loh hehehe hehehe lu sok berani Nis Nis hey lu di belakang dan Nisa di belakang oh lu depan gitu lu paling depan gitu hahaha hahaha Nisa hati-hati ya atuh siapa yang nyimpen pohon disitu ya itu yang nyimpen pohon disitu siapa coba sampe lu nabrak emang udah ditanem bang 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 dikagi dikagi bang 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 ini 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 itu nyangkut kayu tapi kayak ngelilit gitu bang di kaki ngelilit ngelilit Nis denger ya ini jalan masih jauh untung lu cuman kelilit ini kalau seandainya lu nemu ular beneran itu kita bisa ketemu dengan yang namanya seluman ular disini jangan nambah-nambahin begitu jangan nambah-nambahin begitu ceritanya begitu udah tau deh orangnya takutan cerita gak usah begitu ini kan masih stres gak dan menurut cerita ya perwujudan dari siluman itu siluman wanita ular maksudnya apa sih jadi menurut mitos ceritanya ya jadi si badannya ular kepalanya wanita itu perempuan wanita tuh perempuan wanita tuh perempuan kenanya pep kenanya gue bar nanya-nanya gue selepet ayo jalan lagi ya iya 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 abang duluan di depannya bang tapi ngomong-omong si bapak tadi udah keliatan belum sih belum padahal kita tuh udah jauh banget tuh bang jangan jalan naik angkot lagi cepet yaudah pep yuk jalan ini jalan setapa kan iya tapi ini serius jalannya sempit kayak gini bang ini bener jalan ya jalan gede masuk jalan tau Nis ini untung cakep ya cepat lo gak cakep abang duluan deh bang bapak duluan udah tenang aja nah kita laki-laki yaudah gudulan gudulan pep jalan pep abang awas yaudah tau jalan sempit uh si abang aduh lo kok Nisya berubah hehehehehe lo nyari kesempatan aja yaudah bercandamu ayo itu masih sakit gak? masih sakit bang pep apa? yang namanya jalan ke curug itu kan banyak batu-batu ini ini ngapain banyak hutan begini kebun nah kita emang mau ke curug cuma kan tadi kita ngikutin bapak-bapak yang bawa kebaya bawa kebaya iya bawa kebaya tapi kan arahnya kesini ya emang arah kesini ya tapi kan yang namanya curug batu-batuan pep tau nih bukan mas ikutin bapak-bapak jadi ngaco jalannya iyaa bikin pusing lo sendiri ngejar bapak-bapak juga tadi gitu gua gak ngurusin masalah pribadi tapi nih sakit lumayan tuh deh daripada lama ayo ayo bang ah iyaa awas hati-hati ya awas hati bang pegang batu jalannya cinli licin yaa apa tuh? licin hati-hati jatah jatah wah ada engkang-engkang mana tuh engkang-engkang apaan tuh? seger seger ya bang ya? seger ya dibasa basarin seger gak nih? ah ayo bang ayo bang eh jangan muter-muter atau bang pepi? biar tidak terasa nanjak nah ayo bang ayo bang ayo bang tayo bang ación